Sebenarnya, secara umum, kandungan yang diperlukan oleh tubuh manusia, juga tubuh anak ya, itu makronutriensi. Makronutriensi itu terbagi atas tiga, karbohidrat, protein, dan lemak. Inilah yang merupakan basicnya ya. Basicnya artinya kandungan yang bisa membuat kita tumbuh normal. Nah, mikronutriensi itu adalah, di sini bisa dilihat, ada buah, ada sayur, dan ada kacang-kacangan, alpukat, ikan, dan lainnya. Itu adalah mikronutriensi untuk sumber vitamin dan mineral yang diperlukan oleh tubuh, supaya kerjanya itu menjadi bagus. Nah, kedua kombinasi dari makro dan mikronutriensi ini dapat menjamin otak bertumbuh menjadi normal. Nah, apa sih pengaruhnya kalau seandainya kita under nutrition, jadi makanan yang dimakan tidak seimbang, makanan yang dimakan itu kurang. Nah, biasanya berhubungan dengan IQ yang lebih rendah daripada usiannya. Jadi, sekolah menjadi tidak konsentrasi, jadi yang ranking ataupun hasil yang dicapai di sekolah itu lebih kurang. Dan juga kadang-kadang berpengaruh ke tingkah lakunya. Misalnya lebih lesu anaknya, atau lebih tidak bersemangat, itu semuanya itu bisa dipengaruhi oleh kandungan makanan dan nutrisi pada anak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.